Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Saat ini banyak perantau yang terlanjur mudik, terlambat sudah pada mudik semua kok, tapi kalau BNS, TNI, Polri tidak mudik itu wajib, kata Rudy saat ditemui di kawasan Menahan Solo Rabu 22 April 2020. Rudy yang sudah menyiapkan rumah karantina untuk pemudik yang pulang akan terus menjalankan kebijakan tersebut, bahkan seorang pejabat jika mudik ke Solo pun harus masuk rumah karantina di kerahawisata niaga. Siapapun karantina kalau dari Jakarta, tegasnya. Diberitakan sebelumnya Presiden Jokowi akhirnya melarang seluruh masyarakat mudik pada Idul Fitri 2020. Larangan ini disebut Jokowi berlaku bagi semua masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Jokowi pun meminta jajarannya menyiapkan larangan mudik bagi warga. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat akun Youtube Sekretaris Presiden Selasa 21 April 2020. Pada rapat hari ini, saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kami larang, kata Jokowi. Terima kasih telah menonton!